Alhamdulillah Dan tentunya pemuda Indonesia secara umumnya Kita semua masih diberikan kesempatan keberkahan umur di hari ini Sehingga kita masih bisa menikmati bumi yang kita pijak hari ini Akang-akang pemuda, terkhusus pemuda Persatuan Islam Kota Bandung Bumi yang kita pijak hari ini adalah bumi yang sama yang pernah dipijak oleh para pendahulu kita Dalam muktamar Pemuda Persatuan Islam 2015 Kita mengangkat sebuah tema Untuk mengokohkan identitas pemuda sebagai pelanjut perjuangan Sehingga tentunya dalam hal ini kita semua sama-sama menyepakati Bahwa proses mengokohkan adalah proses penguatan atas apa yang sudah dibangun oleh generasi kita sebelumnya Lalu identitas kita sebagai pemuda adalah identitas pejuang Dan bumi yang kita pijak hari ini adalah bumi yang sama yang juga dilewati, dipijaki, dilangkai oleh para pendahulu kita sebelumnya Dan mereka yang telah menegaskan dirinya sebagai pejuang Namanya sampai hari ini masih harum Dan kemudian bagaimana dengan kita sebagai pemuda Persatuan Islam Bagaimana dengan kita sebagai pemuda Indonesia Dan bagaimana sebagai kita secara lebih khusus lagi sebagai pemuda Persatuan Islam Kota Bandung Jalan mana yang akan kita pilih? Apa kita akan menuliskan nama kita dalam sejarah perubahan Atau hanya menjadi bagian dari orang-orang yang ditinggal dalam sejarah peradaban Kawan-kawan pemuda Persatuan Islam Kota Bandung Kita sebagai kader pemuda adalah pejuang Itu yang menjadi titik tekan pertama dalam apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Pejuang adalah orang yang senantiasa berupaya memberikan bakti terbaiknya dalam jalan perjuangan hidupnya Memperjuangkan apa? Kita semua sama-sama menyadari dan memahami Bahwa setiap manusia terlahir dengan identitas kepemimpinan yang melekat dalam dirinya Ketika Allah takdirkan kita sebagai manusia Maka Allah sedang memberikan fungsi kepemimpinan dalam diri kita semua Sehingga semua kader pemuda adalah pejuang Semua kader pemuda adalah pemimpin Sebagai yang ditegaskan dalam Al-Quran Allah memberikan fungsi Allah memberikan tugas kekhalifahan di muka bumi ini kepada kita manusia Maka dari itu segala permasalahan yang ada di muka bumi ini Adalah bagian dari permasalahan yang harus kita emban Seorang pemimpin Jiwa kepemimpinan yang melekat dalam diri kita Mengantarkan kita menjadi pribadi yang senantiasa berfikir Untuk terus bertanggung jawab Bertanggung jawab atas apa? Atas semua permasalahan yang terjadi di muka bumi ini Apabila kita melihat kemiskinan Maka sebagai seorang yang memiliki karakter kepemimpinan Kita melihat bahwa masalah kemiskinan itu Bukan hanya permasalahan pemimpin bangsa ini Bukan hanya permasalahan seorang wali kota Bukan hanya permasalahan seorang gubernur Bukan hanya permasalahan seorang presiden Tapi itu masalah diri kita Masalah kita sebagai bagian dari pemimpin umat Begitupun ketika kita melihat permasalahan sosial lainnya Kemerosotan moral Dekadensi akhlak dan lain sebagainya Itu bagian dari permasalahan yang harus kita tanggung Kita adalah generasi pemikul beban Termasuk apabila kita menyaksikan hari ini Bumi yang kita cintai hari ini Pun telah memiliki berbagai macam masalah Datanya secara jelas kita melihat Bagaimana ada 15 miliar batang pohon dalam setiap tahunnya Yang digerus dalam proses deforestasi Termasuk deforestasi di Indonesia ini Merupakan salah satu permasalahan yang sangat signifikan Yang juga turut memberikan Permasalahan-permasalahan lingkungan yang sangat besar Bagi dunia kita hari ini Bumi kita kalau kita gambarkan Bumi kita ini sedang menangis Bukan hanya menangis atas permasalahan sosial yang ada Tapi juga menangis karena permasalahan iklim Permasalahan lingkungan yang melanda dalam kehidupan kita hari ini Deforestasi, lalu pencemaran lingkungan, pencemaran limbah, dan lain sebagainya Untuk wilayah Jawa Barat kita melihat Bagaimana permasalahan lingkungan ini Yang paling mencolok adalah kasus Sungai Citarum Sungai Citarum senantiasa terus meninggi debit airnya ketika memasuki musim hujan Kita melihat bagaimana begitu banyak wilayah yang terendam Ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang Yang akhirnya merasa dirugikan dengan terendam oleh Sungai Citarum ini Permasalahan ini bukan permasalahan yang terjadi satu atau dua hari yang lalu saja Tapi permasalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun Bahkan mungkin berpuluh tahun lamanya Sebagai kader pemuda Seharusnya kita terpanggil Ada apa sih ini Apa yang terjadi Dan bagaimana cara kita menyelesaikan semua permasalahan ini Sebagai seorang kader pemimpin Yang diberikan fungsi khalifah Fungsi kepemimpinan oleh Allah SWT Kita harus terpanggil Untuk melakukan langkah-langkah perubahan Terlebih selain permasalahan banjir Kita pun melihat Bahwa ternyata Citarum ini termasuk kategori sungai yang sangat kotor Sungai terkotor bahkan Apalagi sebagai kader pemuda persatuan Islam Kota Bandung Kota Bandung ini memiliki 46 daerah aliran sungai Dan 46 daerah aliran sungai ini Adalah 46 das yang turut menyumbang limbah ke sungai Citarum Jadi kalau kita melihat bahwa sungai Citarum adalah sungai terkotor Maka orang Bandung yang jumlahnya hari ini konon kata 2,7 juta jiwa Adalah bagian dari penyumbang limbah yang mengotori sungai Citarum ini Termasuk tentunya kita sebagai pemuda Yang ada yang hidup di Kota Bandung adalah bagian dari penyumbang limbah tersebut Pertanyaannya Apakah kita mau hanya sekedar menjadi penyumbang permasalahan Atau justru kita mau menjadi penyumbang solusi atas semua permasalahan yang ada Ini adalah pilihan bagi kita Maka dari itu Sebagai seorang pemuda yang ditegaskan dalam Kia kide kita bahwa kita adalah pemimpin umat Dan juga tentunya lebih ditegaskan lagi dalam Al-Quran bahwa kita adalah kader pemimpin Maka sebagai seorang pemuda harus siap mengambil tanggung jawab Atas semua permasalahan yang ada Kita harus bergerak Kita harus menjadi solusi Atas semua permasalahan yang hari ini kita hadapi Kita gak cukup cuma diam aja Gak cukup cuma mengeluh saja Gak cukup cuma menggerutu saja Karena mengeluh, menggerutu Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah Saatnya kita bergerak Keimanan yang kita miliki harus mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi pejuang Yang terus berpikir kreatif Kira-kira gimana sih caranya Agar kita bisa memberikan solusi atas semua permasalahan yang kita hadapi Orientasi pikiran kita hanya dipenuhi dengan bagaimana caranya ini bisa selesai Bagaimana caranya ini bisa selesai Bukan justru menyalahkan orang lain semata Nah teman-teman Pemuda Persatuan Islam Kota Bandung secara khusus dan tentunya Pemuda Indonesia secara umum Maka dari itu kita di Pemuda Persatuan Islam Kota Bandung memiliki satu program Satu narasi perubahan yang ingin kita bawa Yang ingin kita hadirkan mengisi ruang kehidupan kita sebagai pemuda yang ada di republik ini Pemuda Persatuan Kota Bandung menginisiasi untuk mengadakan sebuah event dengan nama Pemuda 4Chance Pemuda 4Chance, pemuda untuk perubahan, investasi, peradaban Teman-teman kita ingin mengajak semua pemuda yang ada di Indonesia secara umum dan Kota Bandung secara khusus Kita ingin menyadarkan bahwa teman-teman yang hari ini memiliki identitas pemuda yang melekat dalam dirinya Teman-teman adalah kader perubahan Teman-teman adalah kader pembaharu Jangan pernah berpikir bahwa kita ini adalah orang yang ditakdirkan biasa-biasa saja Tapi justru Anda semua, para pemuda hari ini adalah investasi peradaban masa depan Kualitas kita akan menentukan seperti apa jalan kehidupan bangsa dan negara ini ke depan Teman-teman, pemuda hari ini memiliki jumlah yang sangat signifikan di Kota Bandung Dan bahkan berdasarkan data yang ada Pada tahun 2025 sampai 2030 Kita akan mengalami yang namanya bonus demografi Apa sih bonus demografi? Bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana struktur kependudukan kita Piramidanya itu gemuknya di tengah Di mana usia-usia muda itu menjadi usia yang paling banyak mengisi struktur kependudukan kita Jadi usia produktifnya itu jauh lebih tinggi dibanding dengan usia orang-orang yang tidak produktif Baik itu yang masih kecil tidak produktif karena usianya yang masih bayi, masih balita Ataupun yang tidak produktif karena usianya sudah lanjut usia Maka di 2025 sampai 2030 kita akan menemukan titik bonus demografi Di mana usia produktif yang dikatakan dari usia 15 sampai usia 50 tahun itu sangat tinggi sekali Bahkan usia 15 sampai 35 tahun itu memenuhi struktur pendudukan kita yang sangat tinggi Pertanyaannya Usia produktif ini dikatakan produktif dalam konteks usianya Tapi kapasitasnya belum tentu menjadi kapasitas yang produktif Karena kan kita sama-sama memahami bahwa ternyata kadang usia tidak sejalan dengan kualitas dari usia itu sendiri Bisa saja usianya 30 tahun tapi pemikirannya masih kekanakan-kanakan Usianya 15 tahun Pemikirannya masih jauh dari kategori yang dijanjikan untuk mengalami satu katakanlah bonus demografi Maka dari itu kita sebagai pemuda hari ini harus nantiasa berpikir Bagaimana caranya bonus demografi yang akan kita alami 2025 lebih kurang 7 sampai 15 tahun ke depan Ini bisa benar-benar menjadi bonus Bisa benar-benar memberikan manfaat keberkahan bagi kita semua Caranya bagaimana kita harus menyiapkan kadar-kader pemuda ini Anak-anak kita, pemuda hari ini dan calon pemuda masa depan memiliki kemampuan yang optimal Optimal dari sisi apa? Pertama tentunya kita harus punya kemampuan fisik yang sehat Pemuda hari ini harus nantiasa menjaga stamina-nya Kenapa? Agar tentunya amal-amal soleh kita itu tidak akan bisa mewujud Kalau kiranya kita fisiknya lemah Maka dari itu pemuda persatuan Islam Kota Bandung sangat mengharapkan Sangat berupaya agar semua kadernya itu punya fisik yang kuat Punya fisik yang sehat Dimulai dari mana? Dari asupan makanan yang baik Gizi yang baik Dan tentunya juga kita sangat berpikir Bahwa kesehatan yang kita miliki hari ini Juga hadir dari bagaimana kita mampu mengolah raga kita Mengolah semua kemampuan yang ada dalam raga kita Fisik yang sehat mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang mudah Atau lebih mudah untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan Lalu tentunya selain fisik yang kuat Fikiran kita Pemuda yang produktif dituntut menjadi pemuda yang kreatif Karakter kreatifitas harus menjadi bagian dari karakter yang melekat dalam identitas kepemudaan kita Bagaimana kita harus bisa mendesain perubahan Karena perubahan ini bagian sesuatu yang harus kita desain Kemajuan zaman ada syarat-syaratnya Begitupun dengan kemunduran peradaban Ada sebab-sebabnya Teman-teman mungkin sama-sama memahami Sama-sama tahu bagaimana Seribu atau mungkin 1400 tahun yang lalu Ada sekelompok pasukan yang sangat besar Yang beradu dalam satu medan pertempuran Sebut saja itu adalah Perang Uhud Dalam Perang Uhud kita mengalami kekalahan Bayangkan Perang yang dipimpin oleh seorang Nabi bernama Muhammad SAW mengalami kekalahan Pada saat itu para sahabat Hampir semua sahabat mungkin mengalami permasalahan psikologis Kenapa? Bagaimana? Bagaimana mungkin satu perang yang dipimpin oleh orang hebat bernama Rasulullah mengalami kekalahan? Pasti ada pukulan psikologis di situ Sehingga para sahabat saya itu mungkin mulai mempertanyakan Kenapa kita kalah? Dan ternyata Allah mentarbiah para sahabat saat itu Dengan memberikan jawaban terbaik Jawaban terbaik dalam firman Allah SWT Dimana Allah menurunkan satu ayat yang menyatakan bahwa Qadukholat minkoblikum sunanun Telah berlangsung dari sebelummu Sunnah-sunnah Allah Ketika Perang Uhud ini Umat Islam mengalami kekalahan Maka turun ayat ini yang mentarbiah Semua sahabat yang mengalami kekalahan dalam Perang Uhud itu Dengan menyatakan bahwa Telah berlangsung dari sebelummu Sunnah-sunnah Allah Sunnah Allah apa? Dalam kekalahan Perang Uhud ini Allah mengangkat rasionalitas Allah mengangkat cara berfikir dari para sahabat Bahwa ternyata Kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh hadirnya Satu dua orang soleh saja Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita semua Bahwa kemenangan itu ada syarat-syaratnya Dan kekalahan pasti ada sebab-sebabnya Para sahabat diajak untuk berfikir Apa yang menjadi sebab kemundurannya Dan apa yang menjadi syarat-syarat kemenangan Yang harus kita pegang Agar kita bisa menjadi Golongan-golongan orang yang ada dalam kemenangan Maka dari itu Al-Quran dengan ini menegaskan kepada kita semua Bahwa kita sebagai pemuda Kita sebagai manusia Harus memaksimalkan fungsi fikiran kita Untuk terus berfikir Bagaimana nih kiranya Kalau hari ini kita merasakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mundur Bagaimana kita bisa berkemajuan ke depan Kita harus terus cari solusinya Apa sih syarat-syarat kemajuan ini Al-Quran sedang mengajarkan kita untuk itu Dan tentunya Al-Quran pun mengajarkan kepada kita Agar kita senantiasa berhati-hati dalam melangkah Jangan sampai langkah-langkah kita Menjadi sebab kemunduran dari satu peradaban Maka dari itu Rasionalitas kita Cara berfikir kita harus terus dibangun secara kreatif Menjadi pemuda-pemuda yang kreatif Sehingga nanti Kreativitas ini Melahirkan produktivitas Pemuda versus kota Bandung secara khusus Dan pemuda Indonesia secara umum Harus menjadi pemuda yang kreatif Dan berfikir produktif Berfikir kreatif Dan melangkah Melakukan semua langkah-langkah kreatif itu Sehingga menjadi manusia-manusia yang produktif Kenapa demikian? Karena tentunya Semua solusi itu Tidak hanya sampai pada tataran meja kampus saja Harus kita rasionalisasikan Dan juga kita realisasikan dalam kehidupan nyata kita Maka orientasi dari pemuda persatuan Islam Adalah bagaimana menjadi pemuda yang terus berkarya Dengan kreativitas pikirannya Melahirkan ide-ide besar Melahirkan ide-ide cemerlang Lalu kemudian diturunkan dalam langkah-langkah kerja nyata Pemuda persatuan Islam Secara khusus Dan pemuda Indonesia secara umum Harus menjadi pribadi-pribadi yang haus dalam berkarya Menjadi pribadi yang haus dalam beramal soleh Maka dari itu Sebagai penutup dan sebagai kunci Dari apa yang kita bincangkan hari ini Kita ingin mengajak Agar semua pemuda Pemuda persatuan Islam pada umumnya Dan pemuda Indonesia secara umumnya Untuk menjadi pemuda yang kreatif Mandiri Produktif Sehingga kemudian Kita bisa menjadi pemuda yang peduli Terhadap semua permasalahan yang ada Rabbana atina fi dunia sanah Wafil ahiratia sanah Wa kinadza banan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!